Idealnya las karang arit, begitu datang, sapi masuk ke kandang karantina dulu. Cuman pada umumnya, kita tidak memiliki kandang karantina. Yang kedua, las karang arit bisa melakukan kontrol kesehatan. Nah, hari ini saya diminta kontrol, memang ada kendala di mata. Ini bisa disebabkan oleh alergi, jamur, cacing, lalat, sehingga menyebabkan luka di depan mata. Yang keempat, tentu dilakukan adaptasi terhadap pakan. Karena pasti berbeda atau kecenderungan berbeda. Di tempat sebelumnya, bisa menggunakan hijauan full atau comboran, tetapi di tempat mas Dian menggunakan full silase. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Sejujurnya. Siap, las karang arit. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Oke, siap. Assalamualaikum. Las karang arit beres-beres dimanapun ada berada hari ini. Saya di rumahnya Mas Dian, di Dusun Sukorejo, Desa Lemah Bangkulon, kecamatan Rogo Zambi ya? Singonjuru. Masih Singonjuru. Kecamatan Singonjuru, kecamatan Banyuwangi. Laskar karang arit, hari ini kita akan membuat dua video. Ya, saya lagi di kandangnya Mas Dian. Sukeng siang, Pak Bos. Selamat siang. Wah, luar biasa. Mas Dian ini penuh dengan semangat, semangat belajar, semangat memberikan yang terbaik buat ternaknya. Laskar karang arit. Maka kita akan mereview pendekatan apa yang dilakukan oleh Mas Dian untuk sapi-sapinya. Yang pertama, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan peternak ketika sapinya baru datang. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pembuatan silase. Karena Mas Dian ini menggunakan silase bahan yang digunakan, cara pembuatannya, jadwal pemberian pakan, kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Siap. Mohon maaf, kita lima hari tidak membuat video karena saya baru datang dari Jogja, kecapean. Yang kedua lagi batuk. Oke, Mas Dian. Kita dibantu megangi ya, sambil kita jelaskan ke Laskar karang arit. Laskar karang arit. Saya dihubungi Mas Dian, beliau baru beli sapi, di kandangnya penjual, sapinya gede banget. Begitu masuk ke kandangnya sini, ternyata, paling kecil di antara sapi-sapi yang ada. Memang polanya seperti itu. Siap. Oke, Bismillah. Oke. Tidak dipegang keluhannya, sama kak lungnya. Siap. Oke. Siap. Siap, siap, siap. Oke. Siap. Nah, apa sih Laskar karang arit yang harus dilakukan oleh peternak saat sapinya baru pertama kali datang? Itu yang akan kita bahas yang pertama. Yang pasti yang pertama adalah sebenarnya idealnya mengkarantina. Tapi tidak semua peternak memiliki kandang karantina. Idealnya Laskar karang arit begitu datang sapi masuk ke kandang karantina dulu. Cuma pada umumnya kita tidak memiliki kandang karantina. Yang kedua Laskar karang arit bisa melakukan kontrol kesehatan. Nah, hari ini saya diminta kontrol. Memang ada kendala di mata. Ini bisa disebabkan oleh alergi, jamur, cacing, lalat. Sehingga menyebabkan luka di depan mata. Nah, hari ini saya sudah memberikan treatment buat mata dari sapinya Mas Dion. Artinya pemeriksaan kesehatan sangat penting. Yang ketiga, jangan lupa baca cacing. Nah, Mas Dion menggunakan Wormzol. Kalau saya berpendapat Wormzol itu bagus, tetapi cocok digunakan untuk awal pemberian. Selanjutnya bisa diselingi dengan Firm O, Alpenol, Flukisid, atau injeksi yang untuk cacing hati. Wormzol bisa digunakan untuk pemberian paham pertama pada sapi-sapi kita yang baru datang. Yang keempat, tentu dilakukan adaptasi berada pakan. Karena pasti berbeda, atau kecenderungan berbeda. Di tempat sebelumnya bisa menggunakan hijauan full atau comboran. Tetapi di tempat Mas Dion menggunakan full silase ya? Full silase. Ada tambahan lainnya enggak? Ada comboran. Comboran, ampas tahu, atau bekatul? Ampas tempe. Ampas tempe. Sentrat. Sentrat. Nah, itu Laskar Ngarit. Jadi perlu adaptasi. Nah, Laskar Ngarit. Tujuan dari adaptasi pakan adalah mencegah perubahan yang terjadi di rumen. Jadi kalau sapi ini sebelumnya di pedagang sebelumnya itu dia menggunakan hijauan full. Jadi ketika datang ke tempat kita, idealnya jangan langsung dipindah secara mendadak menggunakan silase atau comboran atau konsentrat. Khawatirnya terjadi perubahan pH, pH lambung. Karena pH lambung itu begitu berubah dari hijauan menuju ke silase, hijauan menuju ke fermentasi. Dihawatirkan perubahan pH ini membunuh, Pak Bos, mikroorganisme pengurai gas. Sehingga saat bakteri pengurai gas ini mati, yang terjadi apa? Gemung. Tuh, cuman ternyata sapi ini dia mampu beradaptasi dengan baik terhadap silase yang diberikan oleh Mas Dion. Nah, itulah sekarang hari. Jadi yang pertama adalah adaptasi. Yang kedua jangan lupa dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kita lihat kuku-kukunya aman. Dari moncong tidak ada air liur ya. Sekarang kan lagi musim wabah PMK. Tidak ada keluar lendir yang berlebihan. Terus dari ini nanti ada darah ya karena proses pengangkatan keluhan. Terus kita tahu diteracak dia juga aman. Tidak ada hernia. Oke, tidak ada pembengkakan-pembengkakan. Terus setelah selama sekian lama saya di sini tidak melihat nafas yang sesak ataupun batuk. Mengindikasikan bagus kondisinya. Kita juga melihat ekor sangat aktif, dikibaskan. Artinya kita menilai sapi ini sehat, Pak Bos. Karena kalau sapi yang sakit atau sapi yang sedang merasakan ketidaknyamanan, merasakan ya sakitlah ya, dia tidak akan sempat mikiri ekor, Pak Bos. Yang kedua telinga, kita lihat dia sangat aktif. Artinya itu adalah jiri-jiri dari sapi sehat. Terus sapinya kelemis, kita lihat memang ada beberapa luka. Solusi bisa menggunakan salep. Salep luka untuk sapi bisa didapatkan di toko sarana produksi ternak yang ada di sekitar jenengan. Kita juga tidak melihat adanya kutu ya. Tidak melihat adanya kutu, caplak, tidak melihat papiloma, papiloma, tumor-tumor kulit tidak melihat. Hernia aman, jumlah telur juga ada dua ya. Cuma minusnya, sapi ini ada luka di mata dan itu sangat bisa sembuh. Lalu, yang harus dilakukan adalah mengadaptasikan pakan. Tadi mengadaptasikan di lingkuan kandang, yang selanjutnya adalah mengadaptasikan terhadap pakan. Tujuannya untuk mencegah indigesti atau kembung. Karena karakter dari hijauan full yang masuk ke lambung, karakter dari silase yang masuk ke lambung, comboran konsentrat ini memiliki TH atau karakteristik yang berbeda di dalam lambung. Jadi tujuannya itu. Lalu, bila tidak memiliki kandang karantina, ya sudah langsung di kandang saja. Dan jangan lupa diberikan obat cacing. Nah, obat cacing kita simpulkan. Pertama, bisa menggunakan wormzol. Lalu, bisa ditingkatkan ke Firm O, ke Albenol, ke Flukisid untuk cacing hati. Dan, lalu saya sarankan ke Mas Dion, ya. Obat cacing jangan cukup sekali, Pak Bos. Bila kemarin sudah dikasih wormzol, seminggu lagi atau 10 hari lagi tingkatkan ke Firm O. Firm O bisa diulang 2 kali, terakhir dibom pakai Flukisid untuk cacing hatinya. Jadi, jangan sampai kita kalah dengan cacing karena nutrisinya yang ditengah sudah bagus, biar bisa kejar-kejaran sama bakalan yang dua ini. Itu, Sekarang Harit, materi pertama yang kita bahas. Saya akan injeksi dua sapinya Mas Dion. Selanjutnya, kita masuk ke materi tentang silase. Silase. Luar biasa. Oke, pun saya minta izin ngambil sepet dulu. Nung seu. Monggo, kameramen dishoot sapi calonnya ini. Nanti kita main-main lagi dua bulanan, atau tiga bulan lagi. Kita bandingkan perkembangannya, ya. Ini sudah satu tahun, Mas Karang Harit. Yang ini sembilan bulan, G. Dan yang itu delapan bulan. Kita akan terus memonitor hasil dari perawatan Mas Dion yang menggunakan silase, tempe, ampas tempe, dan konsentrat. Seperti apa hasilnya? Akan kita terus monitor. Siap. Silase. Sejarahnya pelipun, Pak Bos. Kok jenengan memutuskan menggunakan silase? Belajarnya dari mana? Dan kenapa pakai silase? Sejarahnya itu dulu masih merumput, ya. Masih merumput, kan, harus waktu, terus tenaga, terus belum cuaca yang belum menentu, entah hujan, entah panas. Siap, Mas Karang Harit. Jadi ini hasil dari silase, pembuatan silase, ya. Iya, ya. Tidak busuk, ya. Tidak. Dan aromanya masih khas aroma tepon, ya. Luar biasa, Mas Karang Harit. Iya, Mas Yoh. Jadi memang tidak tercium aroma busuk, tengi, enggak ada ya. Manis, ya. Tetap manis. Selalu bahasanya Mas Dion, harum.